Sebanyak 441 knalpot brong dimusnahkan polres kebumen. Sebanyak 441 unit knalpot brong dimusnahkan polres kebumen. Pemusnahan itu diawali secara simbolis dengan melakukan pemotongan knalpot dengan menggunakan gerinda potong oleh Forkopimda, kemarin. Kapolres kebumen AKBP Burhanuddin mengatakan, sebanyak 441 unit knalpot yang dimusnahkan merupakan hasil kegiatan operasi satelantas polres kebumen dari bulan Januari hingga Maret 2023. Langkah itu, kata Kapolres merupakan penindakan atas keluhan dari masyarakat yang mengaku resah dan terganggu dengan suara bising knalpot, terlebih di bulan Ramadan. Pemasangan knalpot brong, dijelaskan Kapolres kebumen, melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta dapat diancam satu bulan penjara dan denda paling banyak 250 ribu rupiah. Sangat-sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat. Untuk itu, kami menghimpau kepada masyarakat Kabupaten Kebumen untuk tidak melakukan knalpot brong. Sebab ini sangat-sangat meresahkan bagi masyarakat, apalagi jam malam, jam 11, jam 12, untuk istirahat. Ada yang menggunakan jepada motor knalpot brong ini sangat mengganggu masyarakat, masyarakat, aktivitas masyarakat, di lingkungan masyarakat Kabupaten Kebumen. Tentu itu, kami selalu... Sementara Dandim 0709 Kebumen Letkol CZIR Diantapurwandana mengatakan, pemasangan knalpot brong bisa dikategorikan sebagai tindakan intoleran. Menurutnya, pemasangan knalpot brong bisa mengganggu kehusukan orang yang sedang ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti pada saat orang beribadah puasa, atau saat sholat tarawih. Selain itu, knalpot brong sangat bising dan mengganggu kenyamanan warga saat beristirahat. Hasil pengujian saat lantas Polres Kebumen, kendaraan yang terpasang knalpot brong saat dilakukan pengujian kebisingan, tingkat kebisingan mencapai 112 dB, melebihi ambang kebisingan untuk motor berkubikasi 125 cc. Tentu ini akan sangat mengganggu jika digunakan di jalan umum. Dari Kebumen, Suhirman dan tim Liputan Info News mengabarkan.